Intro Mas Dimas, itu mas, ada gak sih orang yang suama hidupnya itu gak pernah mengalami yang namanya quarter life crisis itu? Wah quarter life crisis, pada umumnya ya karena quarter life crisis ini adalah sebuah periode usia dari 19 ataupun 20 tahun itu dari periode tersebut 20 hingga 30 tahun itu pada umumnya semua orang itu akan mengalami suatu periode yang dinamakan quarter life crisis Jadi ya pasti sih kalau menurut saya sepribadi pasti akan mengalami sebuah periode yang namanya quarter life crisis Bahkan orang-orang yang misal orang-orang yang punya privilege gitu ya misalnya secara dilahirkan dari keluarga mapan terus kemudian keluarga berada Karena ibaratnya tuh ketika dia lahir dia tuh udah di sepon orang tuanya nanti ke depan gimana? Orang-orang kayak gitu juga ngalami quarter life crisis itu juga? Pasti karena meskipun seseorang yang memiliki sebuah privilege memiliki sebuah istilahnya apa ya sebuah keuntungan dilahirkan dari sebuah keluarga yang cukup ataupun cukup berada gitu Pasti dia akan mengalami sebuah dimana masa orang itu merasa kebingungan akan arah hidupnya ke depan itu seperti apa Karena kan ada cerita dimana seorang anak ataupun orang tua yang orang tua menginginkan anak menjadi A tapi anaknya yang jadi B Itu kan ada sebuah pertentangan sebuah kebingungan di dalam diri seorang anak itu Akhirnya akan mengalami sebuah kontak batin ataupun kebingungan dalam dirinya yang akan melimbulkan sebuah quarter life crisis Jadi quarter life crisis sendiri ini tidak hanya soal apa ya sebuah karir tapi juga masalah percintaan ataupun hubungan dengan orang lain Tapi itu kira-kira apa namanya kisaran umurnya tuh kira-kira terjadi di umur berapa saat berapa ya mas Enggak cuma dua lepaka atau mas Kalau pada umumnya ya secara teoretis ataupun pendapat pendapat psikolog orang lain itu terjadi pada usia 20 hingga 30 itu masa Kalau di psikologi itu masa tahap perkembangan dewasa Jadi pada usia dewasa seseorang akan mengalami sebuah periode quarter life crisis Berarti kalau di kehidupan nyata yang terjadi di kita-kita tuh lulus kuliah gitu misalnya ngapain? Ya kebanyakan ya kebanyakan kan orang yang lulus kuliah ataupun sekolah pun juga bisa mengalami Dia akan menentukan jadi quarter life crisis sendiri ini tidak terjadi maksudnya tidak mengkira hanya 5 tahun depan 10 tahun depan Jadi seseorang itu akan memikirkan kehidupan yang selanjutnya yang lebih yang lebih jauh gitu Di usia yang 30 ke atas dia tuh akan akan menjadi apa gitu Jadi terfikirkannya tuh dari usia 20-25 jadi memikirkannya dari usia-usia tersebut Artinya kan memikirkan aku nanti 5 tahun ke depan ngapain 10 tahun ke depan udah ada dimana gitu kan Kecemasan itu gitu kan Sebenernya nggak terpanjang oleh waktu 5 tahun 10 tahun itu akan menjadi seperti apa Jadi lebih ke masa depan Nggak hanya 5 tahun 10 tahun Mau menjadi apa, mau berkehidupan seperti apa Nah terus mas kalau anak-anak muda gitu Itu anak SMA, anak kuliah yang bikin wishlist Aku nanti mau lulus kuliah, mau kerja di perusahaan BUMN atau gimana Ada wishlist Menurut jenengan, terus menurut psikologis juga Itu sebenarnya dampaknya positif atau malah negatif karena bikin orang obsesif Menurut saya sih oke-oke aja, fine Bagus gitu Jadi ketika seorang punya harapan ataupun punya tujuan yang dituliskan Artinya kan dia sudah memiliki sebuah niatan untuk meraih hal yang sudah dituliskan gitu Tapi kadang kalah namanya sebuah kehidupan itu kan naik turun ya Jadi ada kalahnya yang tidak sesuai dengan tulisan tersebut Ya istilahnya ekspektasi dan realita itu kan tidak akan jarang bertemu Ya ketika ada seorang yang dituliskan Menuliskan wishlist-wishlistnya Ataupun tujuannya, keinginannya itu menurut saya bagus Tapi ketika ada sebuah perubahan Ataupun sebuah kejadian dalam dirinya Yang dimana dia sudah menuliskan wishlist tersebut Dan tidak bisa tercapai Ya menurut saya itu tidak sebuah hal kegagalan gitu Karena ya namanya kehidupan pasti akan mengalami sebuah kejutan-kejutan yang tidak tahu kedepannya seperti apa Tapi menurut saya oke-oke juga menuliskan wishlist Jadi tidak apa-apa juga ya misal dari SMA mungkin yang menulis-nulis cita-cita Paling kan kita kan lebih familiar sama mungkin istilah cita-cita ya daripada wishlist Mau jadi apa terus nanti pengennya tinggal dimana punya rumah dimana Tapi itu juga berarti positif ya mas Menurut saya positif tapi jeleknya gini ya Menurut saya nih pengalaman pribadi Ketika dulu saya waktu lulus SMA ingin menjadi polisi Menulis-menuliskan dulu kan di SMA kan Di SMA saya itu ada seorang psikolog kesitu disuruh membuat pohon kehidupan Jadi dan miskin ini mau kayak gimana SMA mau apa Kan dulu saya menuliskan sebuah polisi Tapi ketika tujuan yang salah menurut saya Ketika seseorang memiliki cita-cita ini dan sudah dituliskan Dan cita-citanya tidak tercapai Itu akan mengalami sebuah peristiwa apa ya Kayak penolakan itu kan akan menimbulkan sebuah masalah yang baru Seperti itu Jadi ya positif negatif menurut saya ada sih membuat cita-cita Jadi kuncinya apa mas? Kalau misalnya mungkin bikin kayak gitu Bikin wissel kayak gitu Terus biar gak stres Kalau misalnya keinginan gak tercapai itu kuncinya apa mas? Kalau menurut saya harus dibarangi dengan sebuah tindakan Jadi salah satu mengatasi quarter life crisis ini Kita sudah merencanakan sesuatu nih Semisal kita bertujuan ingin punya usaha gitu ya Ya kita tidak hanya menuliskan saja Tapi harus dibarengi dengan sebuah tindakan Apa aja yang bisa mensupport untuk membuat usaha Contohnya seperti itu Tapi menurutku lebih gini sih Kamu boleh bikin untuk anak-anak muda ya Maksudnya teenager early 20 Punya wishlist boleh kok Tapi kamu juga harus sadar Kalau hidup itu Seperti yang jadinya bilang tadi Ekspektasi sama realnya Jarang ketemu Kalau misalnya nanti wishlist kamu gak terpenuhi Ya udah Ikhlasin aja Itu kan berarti kamu gagal kok Hidup kan emang kayak gitu Pasti seseorang akan menemui sebuah kegagalan Gak ada akan Gak ada orang yang akan selalu menemui keberhasilan Kayak gitu sih Terus apa ya Mungkin kayak quarter life crisis itu Seberbaik apa sih Apakah bisa sampai menyebabkan mungkin Hal-hal buruk Kalau dari pengalaman cerita Dosen-dosen ataupun psikolog yang cerita itu Karena quarter life crisis ini adalah sebuah periode Dimana seorang itu mengalami sebuah kebingungan Ketidaktauan arah Jadi ketika seseorang itu mengalami sebuah kebingungan Ataupun dia tidak tahu arah mau ngapain Jadi menurut saya sebuah lingkungan Ataupun memilih orang untuk bercerita Ataupun diberbagi pendapat Itu sangat menentukan ketika Apa ya Akan terjadi hal-hal yang negatif gitu Kayak misal Saya mengalami quarter life crisis Dan saya mengalami sebuah kebingungan Ingin ngapain di masa depan Terus ingin berbuat Usaha ataupun apa Ketika saya mengalami kebingungan itu Dan saya menemukan lingkungan yang salah Itu pasti akan berdampak pada pertama diri saya sendiri Dan kedua ya orang-orang sekitar saya gitu Kayak misal ketemu orang yang salah Ataupun apa namanya Bertemu dengan teman yang Istilahnya dia sudah Sorry negatif dahulu Toksik Ya toksik Ataupun dia narkoba Ataupun hal lain Pasti ketika saya bercerita seperti itu Pasti akan terseret gitu Nah akhirnya quarter life crisis ini Tidak akan ada Hal yang positif Akan menimbulkan hal yang negatif Seperti itu sih Jadi ada Pasti adalah Yang terbawa ke hal-hal yang negatif Kalau tidak menemukan Orang yang tepat untuk Bercerita ataupun lingkungan lah Support sistem tetap penting ya Sangat-sangat penting Apalagi di Di masa dewasa ya Di masa dewasa Support sistem Harus pinter-pinter memilih lingkungan Memilih teman Seperti itu Tapi berarti Kalau tadi kan mas Dimas bilang Quarter life crisis nanti bisa Ujungnya nanti negatif Emang ada ya Ujungnya positif mas Ada dong Yang seperti apa Maksudnya Loh ketika Kita memiliki sebuah Apa ya Harapan ataupun tujuan Yang positif Dalam artian Ini kan Yang tadi saya sampaikan Quarter life crisis itu adalah sebuah Kebingungan Ketidaktahuan arah Mau ngapain sih masa depan Oh iya 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 Nah ketika kita sudah Memiliki sebuah tujuan Dan dibarengi sebuah tindakan Itu pasti akan berakhir positif Sesuai apa harapan kita Dan Disupport dengan tindakan-tindakan kita Seperti itu Aku nak memaknai Quarter life crisis itu Kayak Keresahan gitu loh Jadi Orang hidup itu pasti punya keresahan Betul Kalau kamu gak punya keresahan Ya udah bukulat aja Gampang Gak ada yang kamu kejar Gak ada yang Gak ada yang kamu Pengen capai gitu loh Jadi Kalau misalnya Orang punya keresahan Kan pada akhirnya Dia akan stress sendiri Atau kalau gak gitu Sukses gitu kan Gimana men Memanage stress kita aja Pasti gak Gak mungkin Gak mungkin kita Hidup ini tidak Mengalami sebuah stress Pasti Pasti mengalami lah Semua orang akan Mengalami sebuah stress Gimana kita Memanage stress aja Nah Memanage stress itu gimana? Ya pertama itu tadi Ketika kita stress Ataupun Ya istilahnya stress dengan Kerjaan lah ya Stress release Pernah denger gak Istilah stress release Itu kan ada beberapa Macam cara untuk stress release ya Kita bercerita dengan orang lain Berbagi kelukesah Ataupun kita Main game Itu kan bisa melepas Stress kita Merilis stress kita Hormon-hormon dopamin gitu-gitu ya Ya Kalau mas Dimas Stress release apa? Kalau aku biasanya Kalau dulu sih bisa berolah Kalau sekarang gak ada waktu Sekarang lebih ke Main game Kamu apa ya? Aku banyak sih Aku nonton film Bisa lebih stress juga Drakor juga Apapun yang bikin kita Seneng lah ya Makan enak Atau apapun Ya banyak lah Tidur juga Tidur itu Merah sekali Tidur Karena aku gak suka Liburan juga Maksudnya gak suka Yang pergi-pergikan Karena capek Aku mending Tidur di rumah Anak rumahan Tidur aja Sudah kemewahan Tidur aja Itu udah Cara Buat melupakan Sejenak Masalah-masalah Hidup Murah sekali Kalau Stress release Kalau bahannya apa? Tadi belum Aku Aku Paling nonton film Muzikan Masak Makan pas nonton Murah juga sih Di rumah Bisa ya Enggak harus yang healing Harus pergi-pergi Bagi kemana Harus Situasional Situasional Kalau misalnya Pengen Pengen jauh Berarti artinya kan Sudah direncanakan Mas Ada budget khususnya Tapi gak usah lah Di rumah Bisa Stress release Setiap orang punya caranya Masing-masing Jadi ada yang Apa ya Saya lupa Terapinya Dia Stress release Suruh teriak-teriak Jadi Keadaan Ada Namanya Saya lupa Nanti di searching Teriak-teriak Bayangkan di depan Anda Batu Dan Anda Melempar batu itu Bayangkan Anda Di depan tebing Dan Anda Bisa berteriak Sepuasnya Untuk melepaskan Stress Itu biasanya Yang kayak gitu Kayak Katarsis Katarsis Oke Katarsis Yang nganjur Itu kalau sudah sampai Ke psikolog Disuruh Sebenarnya Enggak juga sih Sebenarnya Pemahaman aja Ketika kita stress Ya itu tadi Cara orang kan Beda-beda Nah Sebuah Cara Atau terapinya Itu Salah satunya Katarsis Berarti Bisa pergi ke pantai Pergi ke gunung Sepi Gak ada orang Ternyata Gak apa-apa Itu adalah Sebuah stress release Kalau Misal itu Mas Itu kan Kalau itu kan Gak merugikan orang Kalau Merilih stressnya Dengan Mecah-mecah Inbaran Itu kan Ada Itu kan Itu kan Salah satu Bentuk Katarsis Di Jakarta kan Ada Ada ya Tempat Salah satu Tempat Gimana Itu Untuk Memukul Garang-barang Melepar Apa Itu kan Itu kan Katarsis Tidak Merugikan Orang lain Itu kan Di tempat Sendiri Itu Sejauh tidak merugikan orang lain Entah itu mecah Entah itu Teriak Gak apa-apa Ya Selagi tidak Merugikan orang lain Lingkungan Gak ada masalah Masalahnya kan Budaya kita Sosial kita Kalau misalnya Kita stress release Dengan teriak 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 Kalau di pantai Misalnya Ya Gak masalah Kalau pantainya Itu Di tempat Yang Kebanyakan Ya Umumnya Harusnya Normalnya Kalau Kita mau Merilis Sebuah Stress Dengan cara Berteriak Ataupun Apa ya Ya dengan Katarsis Tadi Harus Tau tempat Gak mungkin Kita teriak Teriak Di ATM Kita lari Ke hutan Ke hutan Ke pantai Yang tempatnya Sepi Selain itu Mencari Kenangan Bayangkan Dengan ATM Itu harus Tau tempat Tapi Banyak Simba Dikendal Pasti Banyak Lahan Lahan Yang Kosong Sawah Kalau Pengalaman Mas Dimas Sendiri Nemu Orang Yang Sampai Ngalami Quarter life Crisis Terus Sampai Parah Terus Sampai Dia Ke Hal Yang Paling Bahaya Pernah Nggak Sebenarnya Mungkin Salah Satu Penyebab Bukan Quarter life Krisis Jadi Di Di Masa Dewasa Itu Masa Yang Rentan Akan Sebuah Gini Jadi Di Setiap Tahap Perkembangan Manusia Itu kan Ada Anak Ada Eh sorry Bayi Anak Remaja Dewasa Dan Lansia Jadi Di Setiap Tahap Perkembangan Itu Ada Sebuah Istilah Psikologi Namanya Tugas Perkembangan Jadi Setiap Di Tahap Perkembangan Itu Seseorang Harus Menyelesaikan Tugas Perkembangannya Masing-masing Nah Di Masa Dewasa Ini kan tugas Perkembangan Yang Yang Harusnya Dia Bisa Membina Hubungan Yang Baik Dengan Lawan Jenis Dengan Orang Lain Bisa Membangun Sebuah Ekonomi Itu kan Sebuah Sebuah Tugas Tugas Perkembangan Di Dewasa Di Masa Tahap Perkembangan Dewasa Nah Ketika Seseorang Tidak Bisa Melakukan Tugas Perkembangan Tersebut Akhirnya Akan Mengalami Sebuah Karena Di Sosial Kita Balik Sosial Lagi Orang Umur Segini Belum Punya Apa-apa Itu kan Ada Jadi Di Lingkungan Sosial Itu Juga Pengaruh Situasi Lingkungan Dimana Kita Di Umur Segini Belum Menikah Belum Punya Apa-apa Nah Balik Lagi Gimana Kita Menyikapinya Yang Paling Baik Nyikapinya Gimana Kadang-kadang Kita Harus Merasa Bersifat Bodoh Sisi Ya Udah Kita Mau Gimana Pun Jadi Bahan Orang Gimana Bukan Menjelek Situasi Budaya Kita Tapi Realitanya Kan Gitu Bisa Mengatasi Kita Bisa Membungkam Mulut Orang Karena Kita Cuma Punya Dua Tangan Banyak Mulut Yang Bisa Kita Lekas Untuk Telinga Yaitu Quarterlife Krisis Jadi Seseorang Apa Namanya Akan Mengalak Tadi Pertanyaan Gimana Yang Quarterlife Krisis Setiap Orang Tadi Aku Lupa Yang Paling Apa Dampak Bahaya Dampak Quarterlife Krisis Tadi Tadi Aku Berbilang Karena Itu Tidak Mungkin Tidak Suatu Apa Namanya Penyebab Utama Bukan Quarterlife Krisis Tapi Lebih Ke Stres Nya Ke Stres Nya Ke Gimana Mungkin Ke Masa Depannya Jadi Aku Belum Pernah Dengar Cerita Kalau Penyebab Utama Itu Quarterlife Krisis Jadi Ada Ada Penyebab Lain Dia Berada Di Wasa Quarterlife Krisis Cuman Penyebab Utama Dari Berbahaya Itu Bukan Lingkungan Omongan Orang Terutamanya Mungkin Itu Juga Orang Orang Lain Awanya Pengen Ngedalik Apa Culture Kalian Karena Itu Budaya Timur Budaya Timur Kekerabatan Jadi Penakan Anak Itu Orang Tua Kadang Suka Handle Kontrol Kita Kadang Mereka Maksudnya Juga Pengen Yang Terbebot Kita Cuman Kita Caranya Ada Nggak Sih Orang Yang Pasti Ada Di Luar Sana Aku Sering Kok Orang Orang Besar Di Hollywood Itu Mereka Nggak Punya Lingkungan Yang Bawi Mereka Nggak Punya Lingkungan Support Sistem Yang Bagus Orang Tuanya Kacau Tapi Mereka Bisa Bersinar Itu Mentalnya Seperti Apa Orang Itu Lingkungan Yang Membentuk Karena Dia Apa Merasa Sendiri Dan Dia Ingin Membuktikan Karena Kegagalan Seseorang Itu Lebih Banyak Dibentuk Karena Ekspektasi Menurut saya Kegagalan Seseorang Kegagalan Kegagalan Seseorang Dibentuk Karena Ekspektasinya Sendiri Karena Dia Sendiri Iya Ketika Kita Punya Ekspektasi A Dan Kita Tidak Tercapai Terus Bagaimana Agapnya Ekspektasi Ya Bukan Bukan Tidak 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 Sikap Tidak Menyikapi Ekspektasi Itu Seharusnya Kita Lebih Bisa Lagi Untuk Menggapai Ekspektasi Tersebut Harus Dengan Tindakan Yang Benar Misal Saya Mau Mulai Usaha Kopi Kedai Kopi Ekspektasi Saya Untung 10 juta Satu hari Akhirnya Ekspektasi Tidak 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 Sampai Itu kan Kegagalan Yang dibentuk Karena ekspektasi Kita Lalu Apa namanya Usaha yang saya Lakukan Gini ABCDE Sudah saya Lakukan Tapi gagal Coba kita Usaha yang DEFG Jadi Ketika ekspektasi Gagal Jangan Lakukan Tindakan Yang sudah Kita Lakukan Jadi Lakukan Tindakan Yang Lain Tidak Tidak Sama Dengan Tindakan Sebelumnya Mengatasi Cara keluar Dari Quarter life Krisis Yang Mungkin Bagi sebagian Orang Menyiksa Sesuai pengalaman Ya Sesuai pengalaman Aku sendiri Caranya Itu Yang pertama Tidak Membandingkan Diri kita Dengan orang lain Karena Itu Sangat Sangat Sensor Jadi Ketika kita Membandingkan Diri kita Dengan orang lain Kayak Yang tadi Sudah aku bilang Wah Orang itu Sudah Punya mobil Terus Kita Membandingkan Itu Menghabiskan Waktu Kita Jadi Jangan Membandingkan Diri kita Sama orang lain Terus Yang kedua Self love Apa tuh Caranya Self love Itu gimana Mensyukuri Apa yang kita Punya Terus Jangan Terlalu Apa ya Istilahnya Itu Kalau jawanya Grusak-grusuk Untuk Untuk Mengejar Mengejar Apa yang Harus dikejar Jadi Lebih ke Apa yang kita Punya Ya udah Kita syukuri Terus Memilih Lingkungan Yang tepat Jadi Ketika Lingkungan Membentuk Menjadi Sebuah Kepribadian Yang Baik Itu Sebuah Menurutku Sebuah Keberhasilan Dimana Lingkungan Itu Sehat Jadi Ketika Lingkungan Tidak Bisa Membentuk Kepribadian Yang Baik Ya sorry Itu Lingkungan Apa Tapi kan Banyak Anak muda Jaman Sekarang Kalau Menurutku Ya Bari Kelingkungan Anak muda Sekarang Keliatannya Lingkungannya Menurut Dia Bagus Tapi Menurut Orang lain Iya Jadi Toksik Gitu Loh Dia Tidak Nyadar Kalau Tidak Aku Nyaman Aja Disini Sebenarnya Itu Rusak Itu Tidak Nyadar Dia Mencapai Sebuah Tujuan Tersebut Itu Sih Water Life Krisis Altinek Jangan Cuma Di Angenangan Jangan Jangan Cuma Di Wishlist Di Bertindak Juga Genset Tapi Kayaknya Banyak Mungkin Tukan Dia Cinggal Lagi Genset